Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di seris maselik Persib Bandung PES 2021 kita Oke dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Persib Bandung Setelah ya hampir 3-4 hari ya setelah saya upload episode ke-46 kemarin Terus 3 hari ya sekitar 3 hari saya nggak upload video Persib Bandung lagi Ya biasa lah Mas Dapuk itu kalau lagi nggak konsisten kayak ginilah rasanya Soalnya kayak apa ya teman-teman ya Kemarin itu kan kayak habis saya dapat kesibukan ya Ada kesibukan buat mengurusi organisasi ya Ada broker yang sudah saya jelaskan di episode ke-45 kemarin Bahwasannya ya itu tadi saya ada broker yang harus saya kerjakan Ada ya kerjaan lah intinya Yang tidak bisa saya tinggalkan yang membuat saya harus fokus ke tugas itu gitu loh Dan harus menduakan channel Mas Dapuk gitu ya Dan mohon maaf setelah itu ya kembali saya mencoba untuk konsisten Terus saya kembali upload kan akhir bulan Mei tapi setelah itu ya apa namanya Belum bisa konsisten lagi karena memang kayak masih terpengaruh hawa-hawa ini Hawa-hawa males karena kan setelah ngurusi broker dari organisasi itu kan kayak Fokusnya tuh nggak bisa langsung fokus nge-youtube banget gitu loh teman-teman ya Mohon maaf banget apalagi saya juga kuliah gitu ya Tapi well semoga kalian bisa memaklumi hal itu Saya mohon maaf juga tentunya karena saya tidak bisa Sekonsisten waktu dulu awal-awal Tapi saya berusaha semaksimal mungkin Tetap saya akan berusaha semaksimal mungkin Mungkin agar terus bisa upload video di YouTube Agar kalian juga bisa terhibur dengan konten-konten Mas Dapuk Dan sebenarnya masih banyak konten kan dari channel Mas Dapuk Seperti basic task Mas Tlik juga masih nganggur kan Tapi ya kita akan segera lanjutkan Kalau misalnya saya sudah bisa fokus Sepertinya mulai awal Juni ini saya sudah bisa mulai fokus ya Karena saya baru ujian akhir semester itu nanti di akhir bulan Juni Jadi kemungkinan besar akhir bulan Juni itu bakal struggle banget Tapi semoga saya bisa menghadapi semuanya Intinya di awal Juni ini tanggal berapa? Tanggal 3 ya berarti Pertanggal 3 ini kan kemarin tanggal 1 Eh kita tuh live streaming tanggal berapa sih? Akhir bulan Eh nggak kemarin ya Kemarin tanggal 1 ya kita live streaming ya Waktu hari libur ya hari libur Eh nggak sih kemarin Eh saya streaming kapan sih? Hari Senin ya? Oh iya saya streaming hari Senin itu tanggal 31 Iya ya ya saya streaming hari tanggal 31 Mei Tanggal 1 nggak upload Tanggal 2 nggak upload Berarti ya sekitar 3 hari Tepat di tanggal 3 ini saya baru upload lagi Semoga bisa konsisten lagi Karena saya juga ada satu konten tuh Yang pernah saya bikin di tech komunitas kan Yang saya minta kalian buat apa Menyusun dream team versi kalian Untuk team-team di Liga Indonesia ya kan Jadi kalian tungguin aja itu sebuah konten teman-teman Saya kasih revealnya aja ya kan Daripada kalian penasaran itu gunanya buat apa Mas Depok Kemarin kita ngisi dream team Di tech komunitas itu Buat konten ke depannya Harusnya sih Kalau kemarin saya nggak dapet kesibukan Buat ngurusin program kerja saya di organisasi ini Ya Itu tuh Nggak bakal menghalangi saya bikin konten dream team itu teman-teman ya Jadi well kalian tungguin aja ya Jadi hari ini kita akan main 2 pertandingan Kita akan menghadapi Persela Lamongan dan Persela Waropan Setelah kemarin kita main 2 pertandingan ya Di episode terakhirnya Ya Di episode ke-46 kemarin Kalau kalian belum nonton Silahkan kalian tonton dulu Biar kalian relate Dengan yang apa yang saya omongkan Jadi di episode kemarin Di episode ke-45 ya Kita menghadapi 2 pertandingan Mahariwi Persela sama Persiraja Bada Aca Dimana di pekan ke-23 kita berhasil menang 1-0 Kemudian Mahariwi Persiraja Bada Aca Kita juga menang 1-2 ya Dan itu agak ngeri Karena Persiraja disini berbeda banget Kayak di real life teman-teman Ini sangat ngeri nih Persirajanya Dan kita berhasil menang Mahariwi Persiraja Itu juga menang comeback gitu kan Kemudian jeda 2 hari Menang dari Persiraja Sleman Kemudian jeda hampir 10 hari Kita menghadapi Persela Waropan Kemudian kita akan menghadapi semifinal Copa Libertadores itu 2 episode lagi ya Ya 2 episode setelah episode ini Berarti 1, 2 Terus episode ketiga Berarti Estimasi tanggal 5 Tanggal 5 Mei Kita akan menghadapi Klub Alianza 5 Tim dari Mana kemarin? Peru ya Kalau kata kalian ya Oke Oke Base 11 udah keluar Kita cek dulu individual titles Kita cek untuk team of the month Ada 2 pemain dari Persib Bandung Ada Billy Keraf dan Ferdinand Sinaga Kemudian ada 1 dari Persi Kediri Dari Romani Terus ada Baudan dari Semen Padang ya Brian Ferreira Skantilana Fitor Hugo Andi Setio Malfino Asnawi Dan Nadi Warga Winata Oke Kita mungkin bisa lanjut aja Teman-teman ya Kita bisa langsung mulai pertandingan Tadi di awal Saya memang gunakan Buat menjelaskan Sedikit Alasan yang Menimpa saya Untuk Tidak bisa upload Sekonsisten biasanya Tapi semoga Per awal Juni ini Kita bisa kembali lagi Konsisten Saya bisa kembali lagi Menghibur kalian ya Oke Alkan Bagot akan main Akan berduet dengan Kakang di belakang Terus Zalnando Juga bakal main Fabry gak bisa main Berarti Billy Julius juga main Terus ini Keisuke Honda Bakal main mungkin Oh udah main dia Berarti Dado Terus Strikernya Ezra sama Ferdinand ya Aduh Ferdinand Gami Semen Berarti Raffil Oke Gensula Saya bawa ke Benz Dan yap Jadi ini dia Starting up kita Di laga hari ini Untuk menghadapi PSS Lehmann Di pekan ke 25 berarti ya Saat ini kita masih Berada di puncak Plasemen Masih Belum kalah lagi ya Semenjak putaran kedua Saya ingat saya sih Gitu ya Paling buruk Kayaknya imbang deh Ya semoga Di laga berikutnya Kita Bisa konsisten Terus ya teman-teman Doakan saja lah Karena emang Ya saya juga Masih seorang mahasiswa Saya masih punya tanggungan Untuk kuliah Menuntut ilmu Seperti itu Itu juga menjadi Bukan beban sih Bukan beban ya Kayak Menjadi tanggung jawab Saya juga gitu loh Selain saya punya tanggung jawab Di Youtube Sebagai konten kreator Yang membuat konten Buat kalian juga Saya juga memiliki Kewajiban untuk Menuntut ilmu Agar masa depan saya juga Lebih cerah gitu ya Jadi ya Mohon dimaklumi juga Bagi para penonton Mas Dapok Ya Semoga kalian juga Masih betah Buat nonton Mas Dapok Mas Gowen emang Ya istilahnya Kayak celong-celong gitu loh Tapi well Saya berusaha semaksimal Mungkin juga Buat kalian Kemarin Kemarin Buat gantinya Persebutan rumah Strik aja Di tanggal 31 Mei Kan saya juga Live streaming Di rumah temen saya Juga kan Jadi kayak Akan saya lakukan Yang saya bisa Gitu Sampai saya numpang Di rumah temen saya Buat wifi nya Karena kenceng banget Wifi nya Terus kebetulan Saya juga bawa laptop Saya bawa stick juga Yaudah Saya live streaming aja Sekalian Sekali-sekali Alhamdulillah Lancar-lancar aja Juga Streaming disana Dan sebenernya Bisa banget Kalian buat Lihat saya streaming Setiap hari Itu bisa banget Asalkan kalian Mendukung saya Untuk bisa beli kuota Gitu Dengan cara donate Dan ini dia Startin up dari Persibandung Di laga hari ini Ada Raffi Sandika Ezra Julius Billy Keraf Dado Abdelaziz Kakang Elkan Bagot Nusipati Nasir Dan Zalnando Kemudian Untuk posisi Benjaga Gawang Ada Dika Bengkara Dan ya Semoga di laga hari ini Kita bisa Mengamankan Tiga poin Di kandang kita sendiri Dan saya tidak tahu Saya masih belum Membetulkan Untuk ini sih Untuk Nama stadion Dari Tim-tim yang Tidak punya Stadion Authentic ya Seperti kayak tadi Persiraja Banda Aceh Itu kalian bisa lihat Kan namanya Masih Stadion Sagittaria Saya masih belum tahu Kenapa bisa seperti itu Tapi yaudah ini Kik of Pertama terbemulai Antara Persibandung Mahadapi PSS Padahal sebenernya Di menu edit ya Di menu edit itu Sebenernya udah bener Stadion Harapan Bangsa Terus kayak Stadion-stadion yang lain Itu udah bener Teman-teman Tapi Saya nggak tahu Kenapa Waktu di Safe-save-an Masalah kita Namanya malah Reset gitu Nama stadion default Saya masih belum tahu sih Tapi nanti Saya coba lagi dah Oke Sebelumnya Ternyata Sebelumnya ternyata Semoga Persibandung 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 Semoga Bandung Di Abdelaziz Abdelaziz Sepatin Asir Berikan Lagi Kepada Abdelaziz Coba Ketengah Pada Dado Disana Rebar Kesebelah Kiri Pada Zalmando Ada Judis Sampak Kersba Dikana Pada Rafa Sandika Tapi Dapat Direbut Bola Oleh Aaron Evans Di Front Fitra Ridwan Dapat Ezra Walian Disana Oke Billy Keraf Terus Belari Dia Billy Keraf Coba Angkat Bola Ada Ezra Walian Membentur Tiang Gawang Sayangnya Sundulan Manja Dari Seorang Ezra Walian Masih Harus Membentur Tiang Ataupun Mister Gawang Tadi Kita Lihat Bentur Tiang Gawang Dari Ega Rizky Keeper Mereka Dan Ya Ini Keeper Yang Menyulitkan Kita Kemarin Waktu Di Piala Indonesia Kalau Gak So Sempat Kita Kerepot Kok Di Liga Di Liga Kalau Gak Liga Di Liga Piala Indonesia Saya Lupa Pokoknya Ega Rizky Pernama Merepot Kita Waktu Keepernya Diganti Kita Mudah Banget Jempol Dari PSS Waktu Itu Kemong Persib Bandung Persib Bandung Sampai Sampai Tidak Lagi Berdarah Sandika Ada Israwalian Segagal Fitra Ridwan Kufron Vitor Hugo Lebar Ke Sebelah Kiri Ada Jeffrey Punyawan Tapi Ada Supari Yang Bisa Dapat Bola Likan Kepada Abdul Aziz Bilih Keraf Israwalian Lebar Ke Kanan Bilih Keraf Abdul Aziz Israwalian Lebar Bilih Keraf Lagi Ada Supari Nasir Ada Rafil Tapi Bola Terlalu Deras Ternyata Supari Nasir Tadi Yang Coba Ditujukan Kepada Seorang Rafil Sandika Tapi Julius Om Karsba Harus Keilang Bola Sayang Sekali Mirwanto Coba Dikejar Oleh Julius Om Karsba Tapi Masih Gagal Di Afrik Kunyawan Tarik Bola Kebilangan Bada Gu Front Fitra Ridwan Vitor Hugo Cefri Kunyawan Supardi Tengah Dibadah Abdul Aziz Dado Lebar Kesengah Bilih Keraf Oke Ezra Walian Yang Bada Rafa Sandika Coba Berikan Jules Om Karsba Itu Enak Jules Om Karsba Berikan Bada Ezra Walian Ezra Walian Let's Go 1-0 Persib Bandung Unggul Atas PSS Leman Dimana Goal Dicepetkan oleh Seorang Ezra Walian 1-0 Persib Bandung Unggul Atas PSS Leman Dimana Kita Lihat Empannya Saat Manja Diberikan Rafa Sendik Kepada Julius Mokar Melihat Ada Dekannya Jauh Lebih Kosom Melompong Disana Seorang Ezra Walian Dan Diberikannya Cutback Disana Goal Untuk Persib Bandung Goal Dicepetkan oleh Seorang Ezra Walian Dengan Real face Barunya Setelah Kemarin Kita Update Ya Sebenarnya Di satu Sisi Di samping Saya ada Kesibukan Karena Ada Kesibukan Itu Kebetulan Ada Update Yang Membuat Saya Harus Download Dan Itu Sebenarnya Membuat Saya Semakin Tersendat Untuk Bikin Video Karena Saya harus Update Terlebih Saya Biasanya Update Itu Kayak Nunggu Banyak Langsung Gitu Jadi Sekali Download Langsung Semua Gitu Kan Makanya Kayak Kadang Aduh Waktu Ada Kesibukan Malah Ada Update Juga Malah Saya Juga Akhirnya Gak Bikin Video Harus Download Juga Sebenarnya Kesibukan Saya Bisa Diganggu Maksudnya Bisa Saya Bagi Saya Manage Waktunya Bisa Bisa Tapi Karena Kebetulan Saya Harus Ada Update Ada Update Dari FW Pets Ya Kan Kayaknya Saya Harus Ya Ya Udah Keburu Capek Menunggu Download Menunggu Itu Tidak Enak Sama Kalau Kalian Nunggu Mas Dabo Upload Tidak Tidak Fokus Mas Dabo Kakak Ada Jever Kuniawan Sepad Dapat Nice Sepad Dibili Geraf Halftime Result 1-0 Persibano Sementara Unggul Goli Dekan oleh Ezra Wally Menit Ke-35 Asis Dari Seorang Julius Om Tarsba Aduh Kita Encek Dan Dan Kita Maksudnya Mulai Bapak Kedua Dan Ini Bapak Kedua Terlalu Dimulai Kemudian Persibano Persibano Sementara Sementara Kita Unggul Atas PSS Sleman Irvan Bah Dink Juli Song Kars Dekan oleh Raffel Sandika Melihat Ada Ezra Wallyan Tapi Bola Dapat Dihentikan Oleh Aron Evans Di Sana Yang Dimana Posisinya Sangat Tepat Tadi Bocci Kamal Fitra Ridwan Bada Yev Bokas Ezra Wallyan Lebar Pada Juli Song Kars Itu Ada Abdul Asis Abdul Asis Shooting Let's Go 2-0 Persibano Unggul Kali Ini Goal Disipikan Dari Seorang Abdul Asis 2-0 Persibano Atas PSS Sleman Dan Sang Kreator Jenderal Jenderal Lapangan Tengah Kita Abdul Asis Yang Nampaknya Gresif Juga Dilagarin Dua Asis Dari Juli Song Kars Di Laga Hari Ini Luar Biasa Juli Song Kars Ini Pemain Yang Jarang Kita Notice Di Musim Pertama Bersama Rengix Bandung Kita Jarang Banget Pake Jasa Dari Juli Song Kars Bahkan Hanya Satu Pertanya Di Liga Dan Di Musim Kedua Abah Obed Sering Memberikan Dia Jam Terbang Jam Main Akhirnya Dia Bisa Menunjukkan Potensi Yang Dia Miliki Dan Bahkan Dia Sangat Berpengaruh Besar Di Kompetisi Copa Libertadores Kalau Kalian Ingat Goal Krusialnya Dan Agresifitasnya Sangat Sangat Penting Bagi Kita Waktu Di Copa Libertadores Kemarin Bahkan Kita Saat Ini Masih Lolos Ke Babak Semifinal Dan Kita Berpeluang Besar Bisa Lawos Ke Babak Final Kalau Misalnya Kita Konsisten Ezra Tarik Polak-pulakan Lagi Badi Bili Keraf Ada Dado Di Sana Dikan Pada Julio Sam Karsba Shooting Nah Sayang Sekali Julio Sam Karsba Bolanya Harus Melebar Dan Ezra Kita Ganti Dan Stefano Lili Pali Yang Masuk Kita Akan Jadikan Dia Striker Yang Akan Berjual Dengan Raffi Sandika Di Depan Teman 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 Tersu Bandung Tersu Ngeji Semang Bandung Separdi Tampai Dado Tulazis Bili Keraf Stefano Raffi Sandika Ih Tipis Banget Kalah Sih Timing Jeffrey Elkan Bagotnya Terlalu Maju Banget Ruffron Aaron Evans Langsung Top Dia Kedepan Pada Irvan Baden Tapi Zalnando Juga Seng Karsba Coba Melewati Tapi Gagal Untuk Dikejar Bola Yevhen Kakang Oh Nice Banget Dipress Terus Si Yevhen Stryker Dari PSS Nice Banget PSS Eh Siapa Abdul Aziz Dadoh Kakang Tidak Mau terlalu terburu-buru Anak-anak Persibandung Karena Sudah Mengamankan Dua Gol Raffil 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 Sandika Raffil Sandika Shooting No Harus Masih Melebar Sepakan Dari Seorang Raffil Sandika Oke Abdul Aziz Kita drop Masuk Kian Zola Raffil Sandika Anak muda Wonder Kid Persibandung Yang Kita Sangat Usahakan Bisa Tembus Ke Timnas Di Usianya Masih Sangat Belia Ini Sangat Muda Kita Akan Berusaha Agar Si Raffil Ini Bisa Tembus Ke Timnas Indonesia Dan Kita Pun Juga Sebagai Abah Obet Disini Semoga Kita Juga Bisa Dapat Tawaran Dari Timnas Indonesia Biar Series Ini Bisa Semakin Seru Dan Semakin Panjang Juga Kalau Misalnya Sampai Kita Tembus Ke Timnas Kita Dipandai Timnas Untuk Melatih Tim Indonesia Mungkin Yang Besar Kita Target Piala Dunia Sih Cuy Karena Ada Pialanya Kalau Nando Ari Terus Dia Dari Sisi Kiri Kali Ini Zalnando Zalnando Waduh Terlalu Jeras Zalnando Pada Rafil Sandika Kenapa Harus Keras Tadi Ya Pas Sayang Sekali Kita Lihat Zalnando Yang Sangat Kencang Tadi Larinya Dari Sisi Kiri Tidak Ada Perlawanan Berarti Sayang Tidak 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 Dapat Digapai Bola Oleh Seorang Bili Keraf Yang Tidak Tidak Terlalu Tinggi Julius Genzola Julius Om Karsba Lagi Julius Om Karsba Cuma Untuk Shooting Di Flagball Dan Menghasilkan Tendangan Pojok Untuk Berseban Berseban Depasin Pendek Genzola Para Dado Disana Dado Ada Julius Om Karsba Julius Om Karsba Let's Go Dua Asis Satu Goal Man Of The Match Ini Jelas Julius Om Karsba Bakal Jadi Man Of The Match Sayangnya Dia Kurang Real Face Kalau Dia Punya Real Face Ini Menarik Banget Julio Seng Karsba Sayangnya Dia Emang Masih Belum Real Face Disini Itu Dia Selebrasi Dilakukan Julia Seng Karsba Yang Menggantikan Peran Dari Fresh Sebutuan Malah Menyala Disini Di Lini Kiri Kita Di Set Kiri Kita Luar Biasa Julius Dalam Terima Lompon Dari Dado Dia Kosong Melompong Dia Langsung Shooting Tanpa Pikir Panjang 3-0 Versi Bandung Atas Presa Sleman Let's Go Versi Bandung Kita Lihat Disana Shooting Di Wanto Waktu 4 Menit Zahrul Milah Julius Jeffrey Kurniawan Fitra Ridwan Bionzola Karena Kebetulan PES Itu Masih Lama Maksudnya Apa Ini Loh Apa Saya Bingung Ngomong Apa PES 2022 Kan Masih Lama Maksudnya Ini Itu Masih Bulan Juni Biasanya Rilis September Oktober Jadi Persi Bandung Kita Masih Bisa Jalan Satu Atau Dua Musim Lagi Berarti Total Mungkin Kita Bisa Main Maksimal Mungkin Empat Musim Laya Maksimal Itu Waduh Baya Fitur Hugo Lolos Nice Banget Jika Bayangkan Waktu Mau Pensiun Malah Bagus Banget Ya Full Time Wissel Jadi Menurut Saya Mungkin Bakal Rilis Oktober Pes 2022 Paling Buruk Mungkin Paling Cepet Paling Ini Mungkin Akhir September Paling Cepet Itu Dia Rilis Pes 2022 Dari Konami Itu Paling Cepet Ya Biasanya Oktober Tapi Paling Cepet Akhir September Karena Pes 2022 Itu Sistem Pake Engine Yang Baru Kan Kayaknya Lebih Berat Saya Mikir Mikir Pengennya Punya PS5 Tapi Kembali Lagi Saya Nggak Bisa Kalau Harus Nabung Terus Oke Di Pekan Ke-25 Persib Bandung Menang 3-0 Atas PSKC Sleman Bali United Menang 3-1 Bayangkara Menang 1-0 Madura Imbang Menang 4-2 Atas Persi Kediri Persi War Menang Atas PS Makasar Luar Biasa PSKC Juga Menang Kira Persi Kabo Menang PSC Menang Dan Kita Masih Bertengger Di Puncak Klas Dengan 65 Poin 21 Kali Kemenangan 2 Imbang 2 Kali Kalah 49 Gol 10 Kali Kebobolan Not bad Di posisi Kedua Ada Bali United Dan Di posisi Ketiga Ada Bayangkara Pasisi Keempat Ada Persirajan Bandar Aceh Masih Terpot Jarak Yang cukup Jauh Not bad Dan Saya Mau Ngomong Sebentar Kita Kan Ini Sudah Masuk Mesim Kedua Dan Bisa Dibilang Mesim Kedua Kita Sudah Sudah Selesai Karena Kita Sudah Diputaran Kedua Jadi Pengennya Saya Pribadi Kita Main 4 Musim Tapi Lihat Lihat Dulu Target Sebenarnya Target Yang Paling Benar Akhir Kita Bisa Juara Sampai Piala Dunia Antara FIFA World Cup Kalau Misalnya Kita Jadi Juara Di Copa Libertadores Sekarang Andai kata Kita Juara Di Copa Libertadores Sekarang Berarti Otomatis Kita Jadi Perwakilan Dari Benua Amerika Berarti Nanti Di Bulan Desember Di Musim Kedua Ini Kita Berkesempatan Untuk Tampil Di FIFA World Cup Tapi Kembali Saya Tidak Mau Meremehkan Tim Dari Copa Libertadores Jadi Kalau Misalnya Andai kata Kita Juara Dari Copa Libertadores Otomatis Kita Akan Perwakilan Dan Kita Bisa Ikut Ke FIFA Club World Cup Nah Biasanya Berkaca Di Pengalaman Di PES 2020 Kemarin Kita Itu Ikut Dua Kali Kalau Enggak Salah Kita Di PES 2020 Itu Ikut Dua Kali FIFA Club World Cup Dan Itu Pun Kita Masih Gagal Terus Masih Gagal Terus Dan Semoga Saja Di Musim Ini Kalau Andai kata Kita Juara Copa Libertadores Kita Bisa Tembus Ke Final Di FIFA World Cup Nah Jadi Total Nanti Kita Bisa Juara Sebanyak Empat Kali Nah Itu Target Terakhir Dari Persik Bandung Kita Setelah Kita Berhasil Menjadi Juara Di Empat Kompetisi Yang Berbeda Yaitu Super Liga 1 Terus Piala Indonesia Copa Libertadores Dan Viva Club World Cup Berarti Misi Kita Selesai Dan Kita Akan Mengakhiri Seris Persik Bandung Dan Seperti Itu Jadi Mungkin Maksimal Kita Akan Main Empat Musim Saya Taruh Maksimal Empat Musim Untuk Versik Bandung Jadi Gak Ada Musim Kelima Jadi Maksimal Bakal Empat Musim Apapun Hasilnya Hingga Musim Keempat Nanti Itu Kita Akan Akhiri Saja Toh Kita Gagal Di Viva World Cup Ya Sudah Kita Gak Pernah Juara Dari Copa Libertadores Ya Sudah Gak 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 Jadi Tapi Saya Berharap Kita Bisa Terus Berkembang Nantinya Hingga At Liss Maksimal Musim Kita Hingga Musim Keempat Setelah Musim Keempat Selesai Tapi Kalau Misalnya Di Musim Ketiga At Musim Depan Kita Bisa Menyabet Empat Kompetisi Kita Ini Berarti Kita Ada Satu Kompetisi Tambah Yaitu Viva Club Cup Kalau Misalnya Seperti Itu Berarti Kalau Misalnya Terus Kita Bisa Sabet Empat Kompetisi Yaudah Kita Selesai Di Musim Ketiga Dan Sebenarnya Kalau Misalnya Di Musim Kedua Ini Kita Selesai Kita Juara Copa Libertadores Kita Juara Viva Club Cup Selesai Juga Seri Sini Tapi Kita Lihat Aja Nanti Seperti Apa Kalau Misalnya Musim Ketiga Atau Di Musim Kedepan Kita Bisa Selesai Maksudnya Bisa Juara Di Empat Kompetisi Itu Yaudah Apa Yang Mau Dilanjutkan Dan Akhirnya Kita Akan Mulai Seris Baru Di Liga Dua Nanti Kita Baru Mulai Untuk Liga Dua Dan Saya Bakal Beli Stadion Untuk Liga Dua Dulu Biar Lebih Keren Juga Nah Kemudian Biasanya Kalau Saya Udah Mulai Seris Kalau Persib Bandung Master League Apa Pakai Persib Bandung Di Liga Cina Kita Pindahin Dia Ke Liga Cina Dan Kita Geser Tim Asia Lainnya Tim Cina Kita Pindahin Ke AFC Champions League Di Other Team Kita Pindahin Tim Australia Korea Jepang Kita Masukin Liga Cina Kemarin Konsepnya Persib Bandung Fantasy League Dan Sepertinya Memang Akan Saya Buat Persib Bandung Fantasy League Tapi Kita Lihat Dulu Ini Akan Seperti Apa Oke Itu Mungkin Penjelasan Dari Saya Mohon Maaf Kalau Makan Durasi Kalau Misalnya Kalian Mau skip Monggo Saya Tidak Pernah Memaksa Kalian Untuk Nonton Sampai Selesai Maksudnya Mendengarkan Penjelasan Saya Mungkin Membosankan Bagi Kalian Oke Bayon Fikri Akan Main Mario Jar Kakang Aja Dah Equipers Akan Main Terus Abdoulasis Kita Drop Ini Si Kaisuki Kaisuki Dipanggil Timnas Arty Molana Yang Akan Main Terus Gensel Saya Bawa Ke Benz Rack Wing Nya Bili Kera Lagi Julio Sampai Main Lagi Cuy Karena Fresh But One Form Nya Lagi Turun Terus Fabry Juga Sampai Nya Lagi Abis Terus Raffio Sandika Sama Ferdinand Saya Bawa Ke Benz Jadi Striker Hari Ini Dua Gelis Sebentar Oke Kaptennya Imadi Wira Yang Akan Main Di Lagarin Dan Kebetulan Kita Akan Menghadapi Persewar War Open Jadi Setidaknya Kita Bisa Mencuri Tiga Poin Di Kandang Dari Persewar War Open Saya Tidak Tahu Stadion Aslinya Namanya Apa Karena Itu Tadi Kan Masih Harus Saya Cari Sebentar Saya Baca Ini Oke Ini Kita Sudah Tiba Di Kandang Dari Persewar War Open Dimana Namanya Masih Belum Nama Asli Ya Mohon Maaf Ya Saya Masih Coba Cari Cari Saya Baru Inget Sih Masih Waktu Nge-record Baru Inget Kalau Misalnya Kemarin Itu Namanya Masih Belum Bener Setelah Saya Update Jadi Saya Coba Untuk Masukin File Edit Lagi Biasanya File Edit Yang Error Kalau Engga Biasanya Harus Mulai Mas Lagi Baru Tapi Kayanya Nolah Untuk Mulai Series Baru Kasian Tim Lain Yang Sudah Transer Memainkan Kalau Misalnya Kita Hulangin Lagi Saya Juga Memikirkan Untuk Tim Lain Nga Juga Gitu Loh Kasian Oke Sudah Labak Pertama Sudah Dimulai Di Pekan Ke 26 Subli G1 Kita Mari Tersewar War Open Buat Kalian Yang Mungkin Menyukai Saya Tidak Tahu Antusias Kalian Untuk Series Basic Tas Seperti Apa Tapi Jujur Saya Enjoy Enjoy Sih Main Series Basic Tas Keeper Luar Dixon Hot G Pokoknya Keeper Luar Mereka Beli Keeper Ya Kembali Saya Tahu Antusias Untuk Basitas Master Itu Seperti Apa Tapi Kalau Saya Bikin Saya Enjoy Enjoy Aja Kan Itu Masalah Selera Kalian Sebagai Penonton Kalau Kalian Mau Nonton Ya Monggo Kalau Kalian Tidak Mau Nonton Ya Tidak Apa Saya Tidak Pernah Maksa Kalian Buat Nonton Terus Apapun Kontennya Dan Ini Dia Kickoff Pertama Antara Persebar Paropen Menghadapi Persib Bandung Persib Bandung Persib Ngeji Simong Bandung 21 Ruri Jansi Jansi Aset Dan Andreas Kayoi Ardi Molana Let's go Ander Lewis Yang Berbilik Keraf Bili Keraf Let's go Go Frey Yah Gagal Don't Buat Satur Ruri Bernando Kurni Andreas Kayoi Bayu Enviki Dapat Bola Ditarik Bola Kebelakang Pada Imadi Wirawan Hebar Ke sebelah Kiri Ada Ardi Drus Ekamp Putra Ih Maksudnya Tadi Kepada Juli Songkarsua Tapi Dapat Diblok Kordiansyah Francis Kuskayame Ke Evander Jara Engga Oh Equippers Bili Keraf Ardi Molana Ardi Molana Melihat Melihat Ada Wander Lewis Disana Wander Lewis Di Capping Dulu Bolanya Dong Gagal Sayangnya Bayu Beckham Putra Lebar Ke sebelah Kiri Ada Ardi Drus Bilihkan Bara Juli Songkarsua Oh No Sayang Sekali Juli Songkarsua Agak Ngepress Tadi Memberikan Passing Andreas Roberto Andreas Roberto Sorry Equipers Dapat Bola Let's Go Julius Pada Beckham Putra Disana Beckham Putra Lebar Sebelah Kiri Julius Julius Yang pada Arti Drus Beckham Julius Songkarsua Ke Wantulus Yah Gagal Andreas Roberto Julius Songkarsua Masih Gagal Lagi-lagi Cukup Solid Nampaknya Pertahanan Dari Persewar War Open Karena Sepertinya Mereka Tidak Mau Terdegradasi Untuk Mesin Dimana Mereka Bisa Promosi Victor Pay Victor Pay Jebel Vanataba Equiper Salto Langsung Bahaya Saltonya Cuman Dilihatin Sama Ima Di Wirawan Gila Untungnya Masih Melebar Salto Yang Dilakukan Oleh Andres Roberto Tadi Kalau Gak Salah Namanya Cuman Dilihatin Doang Soalnya Sama Si Ima D Quivers Baris Sebelah Belak Kanan Ada Bayu Envikri Tengah Pada Kakak Rudianto Lebar Aik Kok Gitu Pastinya Andres Koyowi Andres Roberto Bahaya Yance Asep Yance Asep Tapi Ardy Maulana Bisa Dapat Bola Let's Go Billy Keraf Bukan Pada Beckham Putra Beckham Pada Govray Let's Go Govray Yap Coba Dia Tergeras Sekali Bolanya Wander Lewis Dan Easy Goal Wander Lewis Dimana Bola Yang Coba Ditangkap Oleh Si Dixon Hodge Tadi Namanya Keeper Nganya Dari Persebar Kalau Ngasalah Lepas Tadi Karena Emang Bola Yang Coba Dipas Dari Govray Terlalu Kencang Sehingga Untuk Keeper Persebar Warupen Pun Itu Kenapa Keepernya Sampai Kesini Tidak Bisa Menangkap Dengan Sepurna Kalian Lihat Padahal Bolanya Udah Kenceng Banget Terus Di Passing Gitu Oh Kurang Sempurna Tadi Tangkapannya Coba Dilakukan Untuk Memotong Bola Dari Dixon Hodge Terlalu 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 Dekat Dan Wantulis Juga Udah Siap Disana Di Depan Gawang Karena Yakin Bolanya Bakal Lepas Dan Kebetulan Juga Memang Benar Bolanya Lepas Dari Tangkapan Dixon Hodge Satu Gol Untuk Persibu Bandung Di Laga Hari Ini Let's Go Persibu Bandung Persibu Bandung Oke Payu Mfikri Puas Satururi Apet Tapi Lebih Dekat Kepada Seorang Imadi Wirawan Ardi Payu Mfikri Ikan Bolak Bila Garaf Coba Ketengah Pada Ardi Molana Kali Ini Ardi Molana Ardi Molana Melihat Ada Wantul Lewis Tapi Dapat Dibaca Dapat Dibaca Dengan Sangat 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 Sempurna Disana Dan C Asep Bayu Mfikri Taman Waktu 0 Menit Langsung Berikan Kepada Seorang Gover Kasilian Kali Ini Melebar Di Sebelah Kanan Oh No Oh No Tapi Gover Masih Dapat Gover Angkat Bola Ada Wander Wander Lewis Dan Oh No Sayang Sekali Sayang Sekali Sundulan Dari Seorang Bantul Masih Harus Melebar Di samping Gawang Oke Langsung Kita Main Bumpa Kedua Yuk Let's Go Come on Persibandong Bapak Kedua Terah Dimulai Antara Persibandong Malah Depi Persibar Waropeng Dimana Kita Saat Ini Unggul Sebagai Tim Tamu 1 0 Atas Persibar Waropeng Dimana Goal Dicipitkan Oleh Seorang Wander Lewis Let's Go Persibandong Persibandong Oke Wander Dapat Bola Gratisan Disana Wander Lewis Berikan Passing Kepada Govrey Ini dia Kemistry Duo Gliss Luar Biasa Saling Timbal Balik Mutualisme Disana Ada Asis Dari Govrey Ada Goal Dari Wander Lewis Dan 2-0 Persibandong Unggul Atas Persewar Waropeng Kita Lihat Dimana Govrey Juga Lolos Dengan Sangat Tenang Disana True Pass Yang Sangat Manja Diberikan Oleh Wander Lewis Dan Penyelesaian Akhir Sangat Sangat Dominan Sangat Tenang Dari Seorang Govrey Kasilian Satu Goal Wander Lewis Satu Goal Govrey Kasilian Duo Gliss Chemistry Ini Emang Mantep Kali Tapi Saat Ini Kita Masih Belum Bisa Melihat Diri Live Karena Govrey Masih Dipinjamkan Ke Tim Italia Di Seri C Kalau Tidak Victor Pai Di di sana Hai coba diagresifkan oleh Julius Om karsbah tapi masih dapat pertangankan bola oleh Victor Pai tadi Fernando Kurni arti Molana gagal Oke bekam Putra let's go kakang Rudianto melebar kesekanan pilih keraf ada govrik aslian govrik Coba berikan kepada wanita Julius tapi mahu gagal untuk kejar ternyata Hai pardiansyah ada Jabil Fonataba Hai bernandu Kurni langsung vertok terbang Kakang dapet let's go Arti Maulana ini keraf govri ih sayang banget gagal tadi arti bayu Fikri terlalu pelan dari bola dari bayu Fikri bayu juga salah satu pemain yang pengen saya tembusin ke tim nasi karena masih berpulang besar untuk posisi right-back sebenarnya bantul Lewis hebat kesekanan bayang Fikri bayu 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 wu nice banget bayu bayu coba crossing ada berkamputra no Hai kenapa harus seorang bekam Putra yang harus menyudul bola di sana teman-teman Oh itu tadi umpan yang sangat manja sangat enak banget cuy untuk seorang striker kita di depan Google islah Oke pergantian main coba kita lakukan ya gue bisa kita drop Ferdinand sama rafil main ya Hai Sundar eh ini keeper juga kita drop masuk marijardel kayak itu aja ya Hai apaan no extra in extra jabil Fonotaba terpahit disana pada Franciscus Kayangnya Andreas Kayuwi tapi ada nih keepers dengan sangat tenang disana pilih keraf rekam putra ini baris kira ada julius yang harus gua astaga kenapa pastinya jauh banget ya bayu wih equipers oh bersih kali willy bekam dan para julius lagi-lagi pastinya yang tersempurna dari bekam putra kali ini entah ada apa dari bekam putra ardi bayu nice banget intercept yang dilakukan ada wonderlouis disana buat bola wonderlouis langsung coba untuk ke depan wow pergantiannya belum masuk ya ini aja dah ada ya di sepak bola dirilai jegalnya buat sengaja gitu biasanya tuh malah menghindari sleding-sleding seperti itu biar gak jadi pelanggaran ya ini malah kita mencari pelanggaran buat pergantian kita masuk karena kalau gak gitu waktunya terus berjalan cuy ini bahaya sih untung membentuk mister gawang tenang bebasnya cuy teri banget saya udah gerakin keeper dan untung kena mister gawang tenang bebasnya bagus banget siapapun bisa kalau komputer yang gerakin ya timo lanak lebar ke sekian ada bayan fikri bayu wow bayu sayang terlalu banyak sekali diantiasa sep ada Fernando Kurni Peter maker Fernando Peter kita lagi berkernando disana Andries Kayoui ada Francisco Skyami Victor Pai jabil terpahir lagi dan julius angkarsba pelangkaran dong terhadap fitur payah tadi dilakukan oleh Julius josell angkarsba bayu dapet rafil arti terus julius angkarsba rafil sandika yang dituju waduh ini pasing-pasingnya kok agak error ya rafil ada arti molana arti molana coba melihat ada billy keraf disana dari kanan billy keraf telefon untuk cutback ada rafil dan yaaah Google Google Azu ASU 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 rafil sandika pemain yang baru saja masuk wonderkid persibandu langsung mencetakan Goal selama menerima umpan manja dari Bilikiraf Kita lihat Adjima ulangnya Pastinya juga sangat tepat Dimana Bilikiraf bisa mengejar dengan sangat tenang Dan Bilikiraf melakukan cutback Disitu Dixon sudah kebingungan dan 3 goal untuk Persib Bandung di laga hari ini Let's go Persib Bandung Kali ini goal disuruhkan oleh seorang Rafael Sandika Dan full time whistle Persib Bandung berhasil mencuri 3 poin Di kandang dari Persewar Waropan Let's go Persib Bandung Goal disuruhkan masing-masing oleh Wander Luis, Kofre dan Rafael Sandika Let's go Mantap 3-0 Sang brilian tentunya Persib Bandung di laga hari ini Berarti di 2 laga hari ini kita main 2 pertandingan kita menang 3-0 semua ya Oke, Baleo ini juga menang 4-1 atas PSS Sleman Bayangka Rasul juga menang Atas Peris Raja Barito imbang Perskediri imbang PSM imbang PSKC menang Wih, PSKC Cimai menang terus sih Kali ini memang Bante Tira Persikabu Kayaknya tim-tim promosi pada pengen tetap bertahan tuh Semen Padang imbang Borneo menang atas Transilegon Oke Kita masih berada di puncak Selisih 14 poin atas Bali Selisih 18 poin atas Bayangkara Solo ya Oke, Persir aja lagi struggle kayaknya Habis kalah sama kita kayaknya mereka lagi struggle banget Oke, next episode kita akan main 2 pertandingan Mahari Biarema FC Dan menghadapi siapa? Satunya Persikabu ya Tira Persikabu Di pekan ke-27 dan ke-28 berarti Ya, betul Kemudian next episode kita akan menghadapi Klub Allianza 5 Dan Mahari Biburnu FC Dan kemudian kita akan lanjut lagi Di semifinal lag kedua ya Oke, ini laga Udah mulai masuk kalender-kalender seru nih Ini udah mau mendekati akhir dari Liga kan Ini udah pekan ke-27 Berarti sisa 7 pertandingan lagi di Liga cuy Terakhir kita malah bisa main Padang kan Oke, ini menarik sih Harusnya kita bisa Terus konsisten ya Semoga kalian tetap enjoy Dengan seri-seri Mas Dapu Dan kalian juga menunggu Mas Dapu upload terus ya Thanks for watching Jangan lupa kalian subscribe channel ini Dan Kita bertemu lagi besok Insya Allah Kita akan melihat di area MiFC Dan tidak bersihabu oke Thanks for watching Jangan lupa kalian subscribe channel ini And Bye-bye I don't know where you are But I will find you I will find you I don't know where you are 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 Terima kasih.